Guys, satu lagi nih, sepatu Foto Wear Emba yang pengen gue bahas di video kali ini. What's good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Heikal. Ya guys, di video-video sebelumnya, atau let's say setahun kebelakangan, gue pernah nge-review salah satu sepatu dari brand lokal, ini namanya Foto Wear Emba. Dan yang gue review kali ini adalah colorway terbaru dari silhouette yang sama, yaitu silhouette shuffle. Dan menariknya, colorway ini menurut gue cukup unik ya. Ini resembles banget colorway terbaru dari kolaborasi antara Jordan 1 dengan Travis Scott, yaitu medium olive. Walaupun ya agak beda sih, cuman ada vibes olive-nya lah. So, ini dia reviewnya. Oke guys, sebelum kita bahas sepatunya, ini dia packaging-nya. Jadi, ini sama ya, kayak packaging di tahun lalu. Di sini ada logo Foto Wear Emba-nya, kemudian di sini juga ada logo Foto Wear Emba, dan ada tulisan shuffle-nya nih. Kayak gini, gede banget. Nah, di dalamnya nggak ada apa-apa, cuma ada issue paper kayak gini, sama si sepatunya. Jadi, langsung aja kita bahas sepatunya guys. Oke, memang profil sepatu dari Foto Wear Emba ini merupakan sepatu klasik basket ya. Bisa dibilang ini sepatu mirip banget profilnya itu kayak sepatu-sepatunya Nike Dang atau Jordan 1. Dan siluat shuffle ini memang bisa dibilang salah satu siluat yang timeless. Nah, biasanya yang mereka ngeluarin itu warnanya itu plain gitu ya. Warna-warna yang standar, warna-warna klasik. Gray, black, atau white. Nah, yang kali ini agak sedikit unik nih. Karena memang colorway-nya itu menggunakan warna keseluruhannya, atau overlay-nya itu menggunakan warna olive. Let me think, kayaknya di brand lokal jarang banget deh. Ada yang namanya sepatu-sepatu menggunakan colorway kayak gini. So, let's break it down material dan konstruksi dari sepatu shuffle medium olive yang satu ini. Oke guys, seperti biasa untuk bagian uppernya atau overlay-nya ini menggunakan material semacam felt. Jadi, feel atau kesan yang pengen diberikan di sepatu ini adalah feel suede ya. Kesan-kesan material suede gitu. Tapi di sepatu kali ini, ini memang dibikin pakai material felt. Ya, sejenis bahan-bahan yang sering kita jumpai di karpet atau mungkin di flannel gitu ya. Sejenis bahan itu. Untuk touch atau feel-nya itu sendiri menurut gue biasa aja ya. Nggak terlalu premium. Dan memang feel-nya itu berbeda dengan suede. Tapi kalau misalkan kita lihat dari jauh, ini keliatannya kayak suede banget nih. Nggak ada glossy finish-nya. Jadi, memang finishing-nya itu cukup doff. Underlay-nya itu ini menggunakan PU ya. Atau synthetic leather. Yang feel-nya itu bisa gue bilang ini plastik banget ya. Karena memang, again, harga dari sepatu ini sendiri yaitu di sekitaran 300-an doang. Jadi, ya wajar aja penggunaan material kayak gini untuk sepatu di harga 300 ribu. Nah, di sampingnya guys, di sini ada stitching. Yang ngebentuk logonya Footwear Emba sendiri. Atau logo E ya. Oke, kemudian di belakangnya juga ada emboss atau diboss ya. Logo E dari Footwear Emba juga. Kayak gini guys. Nah, oke. Untuk upper-nya ada beberapa potongan panel memang. Di belakang ada satu potongan. Kemudian di tong-nya juga ada. Dan ya, di bagian mark guard-nya atau bagian depan juga ada potongan panel yang lain. So, itu dia untuk bagian upper-nya. Kemudian kita berlanjut ke bagian tong-nya. Di sini untuk keseluruhan tong ini menggunakan open mesh yang feel-nya itu cukup breathable. Karena gue udah pernah pakai sebelumnya ya. Untuk colorway sebelumnya. Colorway gray. Dan gue ngerasain juga cukup breathable. Apalagi di bagian toe box ini udah ada porferited-nya juga. Ini dia guys untuk bagian tong-nya. Kemudian di atas ini udah ada nylon label kayak gini. Ada tulisan Footwear Emba. Dan untuk lesis-nya ini menggunakan flat polyester lesis. Jadi, ini bukan berbahan cartoon ya. Ini bisa dilihat. Ini agak shiny-shiny. Kemungkinan besar ini menggunakan polyester. Oke. Jadi ya guys. Untuk bagian lining-nya. Ini juga udah ditambahin busa. Jadi, udah feel-nya itu udah lumayan edit. Walaupun ya kalau kita hand feel kayak gini. Busanya itu gak tebel-tebel banget. Tapi menurut gue udah cukup lah. Untuk sepatu-sepatu jenis profile kayak gini. Berikutnya untuk bagian insole-nya. Ini bisa dicopot ya guys. Ini menggunakan insole foam kayak gini. Biasa. Kemudian di atasnya ini dilapisi dengan mesh. Dan ada branding atau label Footwear Emba-nya. Menurut gue ini untuk insole-nya biasa ya. Biasa banget. Untuk harga 300-an mungkin di brand-brand lain udah bisa ngasih insole yang lebih bagus kayaknya ya. Contohnya kayak kemarin gue pernah review unit. Atau gue juga pernah review Kanki. Di harga 300-an mereka udah bisa ngasih insole yang berbagai macam ya teknologinya. Oke. That's it guys. Untuk upper-nya kayak gini aja. Simple sebenarnya. Klasik banget. Untuk dipadu-padanin dengan berbagai macam outfit. Menurut gue masih cocok banget. Ya bisa dibilang sepatu kayak gini. Salah satu sepatu yang gak akan kemakan trend. Jadi bisa dipakai kapan aja. Nah kita beralih ke bagian midsole dan outsole-nya. Ini masih sama. Menggunakan capsule. Yang bahannya ini keseluruhan menggunakan rubber ya. Jadi bisa kita rasain ini udah cukup firm. Rubber-nya udah cukup bagus. Kampound-nya. Nah kemudian untuk bagian midsole-nya sendiri ini menggunakan warna yang sedikit off-white atau bisa dibilang gading. Dan bawahnya ini menggunakan warna grey. Sayang banget. Kalau misalkan bisa disamain antara bagian upper dengan bagian outsole-nya menurut gue lebih menarik ya. Kayak yang sering kita lihat di Jordan 1 Travis Scott. Dimana bagian overlay-nya biasanya disamain dengan bagian bottom-nya atau alias outsole-nya. So itu dia guys untuk detail look dari sepatu, shuffle, medium olive. Nah sekarang untuk feel-nya sendiri mostly masih sama kayak yang sebelumnya gue pernah jelasin. Yaitu sepatu ini memang mengakomodasi untuk white foot. Jadi kalau kamu punya kaki yang lebar. Jangan khawatir guys. Kamu bisa pakai sepatu ini true to size. Atau kamu bisa ngikutin ukuran centimeternya. Dimana gue biasanya di 27 cm. Dan di sepatu ini gue pakai di ukuran 42. Yes. Jadi memang untuk feel-nya ini ya kayak feel sepatu-sepatu Jordan pada umumnya ya. Atau sepatu-sepatu low profile classic basket pada umumnya. Kalau untuk masalah cushion atau masalah kenyamanan atau keempukannya sendiri. Menurut gue biasa aja. Karena mostly untuk cushion-nya sendiri ini berasal dari si bagian insole-nya. Tapi kalau kamu pengen nge-gym mungkin ya. Pengen deadlift, angkat-angkat berat. Sepatu ini menurut gue cocok ya. Karena bisa kita lihat untuk bagian bottomnya sendiri ini cukup flat gitu. Jadi sangat mengakomodate kalau kamu pengen deadlift thing. So itu dia guys untuk review dari Footwear Emba dengan silhouette shuffle medium olive. Gimana menurut kamu guys? Comment di kolom komentar. Apakah kamu into dengan sneaker-sneaker atau silhouette-silhouette kayak gini. Dan komen juga gimana menurut kamu kalau ruwe yang sendiri. Apakah ini worth to pick up dengan harga 300an. So jangan lupa komen di kolom komentar. Share juga ke teman-teman yang pengen nyari stickers. Atau yang tertarik dengan dunia persticker-san. So that's it guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman. Again, thanks for watching. And I will see you guys in the next video. Bye. Jangan lupa like, dan share ke teman-teman.